Hi there, guys Olivia here, welcome back to my channel Jadi as you can see, ini bukan lagi di studio Tapi di kamar aku sendiri, kenapa? Soalnya ya, pengen cari Sensasi yang berbeda, background yang berbeda Biar gak itu-itu terus, terus waktu kalian nonton Biar gak bosen, liat background putih Background berwarna kayak gitu terus Oke, jadi di video kali ini aku akan bahas Sebuah body care dan juga hair care yang keren banget Harus tau, dan ini adalah Brand dari Love, Beauty, and Planet Kayak gini Disini aku punya shampoo Punya conditioner Terus disini aku juga punya Body washnya Terus aku disini juga punya Body lotion, aku yakin beberapa Dari kalian udah ada yang pernah coba brand ini Atau bahkan pake dan juga repurchase Cuman kalo misalkan kalian belum tau brand ini apa Atau kalian cuman misalnya maju mundur mau beli Aku akan jelasin semuanya di video ini Jadi ya stay tune Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini Sebagai bantuan support kalian, dan juga Turn on notification supaya kalian gak ketinggalan Info video yang aku upload Oke kalo udah langsung aja cus ke videonya Cus! Oke jadi ini aku pake natural light ya Aku gak pake lighting sama sekali Jadi kalo misalkan tiba-tiba mendung Abis itu tiba-tiba gelap ya Maklumin aja Oke jadi yang pertama aku akan bahas Dari sabunnya dulu aja Sabunnya ini Oh by the way Di seri sini aku semuanya Wanginya itu sama ya Yang coconut water and mimosa flower Oke jadi pertama ini adalah body washnya Body washnya sendiri Aku beli yang 400ml Sebenernya mereka itu punya dua size Yang paling gede itu 400ml Dan yang kecil itu berapa ya? 190 Kalo gak salah Pokoknya mereka ada dua size Untuknya kayak begini Kalo misalkan kalian udah pernah beli Itu kalian pasti tau Kalo disininya itu kayak Ada tekstur yang timbul kayak gitu Jadi ini kan ada kelapa Nah kelapa itu kan Kalian beli kelapa itu kan pasti ada serabutnya Nah ini di serabut-serabutnya ini Bener-bener timbul gitu loh Jadi ya packagingnya itu sebenernya simple Cuman detail menurut aku Nah tapi aroma kelapa yang ada disini itu Malah dia itu manisnya gak terlalu pekat Gak terlalu intens Malah Dia itu Kelapa Manisnya sedikit banget Malah ada kayak kejut-kejutnya Nah kejut-kejutnya itu Bukan kejut kayak Misalkan kalian habis olahraga Atau kejutnya itu kayak Kalian belum mandi gitu Enggak Tapi kejutnya aku yakin itu adalah Dari si mimosa flowernya Jadi kalian masih dapet Manis dari kelapa Tapi juga Manisnya gak terlalu over Malah dibalancekan dengan Si bau Kecut dari si Mimosa flowernya Jadi Kecutnya itu bukan kejut yang Sampai nusuh hidung itu Enggak Kecutnya itu kejut seger gitu loh Jadi ya Menurut aku Dia ini gak terlalu manis Malah menurutku itu balance Jadi kalau misalkan kalian Pengen pake kelapa Tapi yang gak terlalu manis Kalian bisa banget coba Seri yang kelapa-kelapa ini Jadi dia ini teksturnya gel Gel tapi agak Agak pekat sedikit Bukan pekat siapa ya Gelnya itu agak Tik sedikit Nah itu kalau misalkan Di aplikasiin ke badan Itu biasanya kan Kalau dikasih air Atau dikasih apa itu Setelah di aplikasiin ke badan Itu bener-bener muruh Apa ya pas nusuhnya muruh Kayak berbusa gitu loh Cuman kalau yang ini itu Dia gak terlalu berbusa Terus habis itu Untuk finishnya di kulit itu Ya dia itu gak terlalu kering Cuman kalau dibandingin Sama brand-brand yang Harga sabunnya lebih tinggi Kayak body shop Atau BBB Kayak gitu Kalau si merek yang Aku sebutin tadi itu Dia itu emang Berbusa Terus wanginya juga Sangat-sangat awet Terus habis itu juga Mereka itu Kulit kita itu Rasanya itu alus Meskipun tanpa pakai hand lotion Kayak gitu Nah cuman kalau yang ini itu Wanginya tahan lama Cuman tahan lamanya Gak sampai Kayak misalkan kalian itu Misalkan nih hari ini Kalian mandi Terus habis itu Besoknya Waktu kalian mau mandi lagi Itu kalau kena air pun itu Kalau misalkan Brand yang lain Yang aku sebutin tadi itu Mereka itu masih Tersisa baunya Nah kalau yang ini itu Menurut aku Ketahanannya 6-7 jam Kayak gitu Nah menurut aku Itu lumayan banget sih Uniknya lagi Kalau misalkan Kalian pakai ini Yang digabung sama Si lotionnya ini nanti Itu kalau misalkan Kayak cuci tangan Atau kalau kena air itu Malah baunya itu Malah makin wangi Jadi itulah keunggulan Dari si Ini Kayak gitu Terus kalian tanya lah Terus bedanya sama Merk-merk yang tadi Sama yang ini Keunggulannya Lebih unggul yang mana Nah kalau menurut aku itu Karena perbedaan harga Ya jelas Lebih wangi Dan juga lebih worth yang itu Karena dia harganya Lebih tinggi Daripada yang ini Nah kalau ini kan Harganya kan Masih Apa ya Masih terjangkau Malah separuh harganya sih Brand yang aku sebutin tadi Nah itu Cuman yang kalian dapet itu Malah Apa ya Worth it gitu loh Untuk harga Harga segini gitu Oke lanjut Ini lanjut ke Ininya dulu deh For the lotion For the lotionnya Ini aku punya yang 160ml Kayak gini Terus dia juga ada pumpnya Terus ini pumpnya Bisa kalian Apa sih Kalian bisa kalian lock Kayak gitu Jadi ditekan Habis itu dibuter Dia akan ngelock sendiri Cuman menurut aku Dengan pump yang Modelannya kayak gitu Itu Malah Kalau misalkan Kayak buat traveling Itu malah Takutnya apa ya Kepencet Terus habis itu Muter Habis itu jadi messy Banget gitu kan Di tas atau di koper kalian Kayak gitu Aku lebih suka Kayak pumpnya Si Scarlet body lotion Nah itu Dia itu Kuncinya bukan dibuter gitu Tapi ada kunciannya sendiri Di Disininya Jadi kayak ada teg gitu Jadi meskipun kalian pencet-pencet Di puter-puter itu Gak bakal Bleber Gak bakal buka sendiri gitu loh Gak bakal nge pump sendiri Kayak gitu Itu sih kekurangannya Dari si packagingnya Terus Kalau untuk kualitasnya sendiri Ini adalah hand body Yang paling tahan lama Yang pernah aku coba Soalnya ini tuh Bener-bener tahan lama banget Cuman aku sendiri tuh Gak pernah pake sabun ini sendirian Jadi aku selalu pake yang ini Nah Jadi kalau misalkan Kalian beli sabunnya aja Itu menurut aku kayak Nanggung banget gitu loh Jadi aku saranin Kalian langsung beli Sama spaget sama ininya Sama hand lotion Hand body-nya Kalian juga akan mendapatkan Hasil yang sangat-sangat maksimal Dari kombinasi Kedua produk ini Kayak gitu Terus untuk ketahanan Hand body-nya sendiri Kalau di aku itu Ya Kurang lebih Tiga sampai empat zaman Kayak gitu Jadi kalau misalkan Kalian pengen tahan lama Kalian bisa reapply lagi Cuman Kalau aku gabungin Sama si ini Ya itu hasilnya tadi adalah Enam sampai tujuh jam Kalau misalkan aku Karena aku mandinya selalu Spaget-paget ini Sama ini gitu loh Setelah mandi Jadi ya itulah mungkin Yang membuat Wanginya itu Tahan lama Enam sampai tujuh jam Karena kombinasi Dua produk ini Kayak gitu Oke Next Ini adalah Sambu Sambu Sama si Conditioner-nya Sebenernya aku udah pernah Coba sampunya Si Love and Beauty and Planet Ini itu Yang seris Bukan seris sih Yang varian T3 Yang warna hijau Jadi kalau misalkan Kalian struggle sama Rambut yang berminyak Yang kayak gitu Yang gampang lepek Kalian bisa coba Yang serisnya yang T3 itu Cuman kalau menurut aku Ini juga Juga ngilangi di minyak kok Cuman gak se Keset sih T3 Kayak gitu Oke jadi kalau misalkan Kalian pengen beli sampunya Aku saranin kalian Langsung beli sama Conditioner-nya Kenapa? Soalnya kalau misalkan Kalian pake sampunya aja Itu bakal kering Di rambut kalian Jadi aku saranin Langsung beli sama Conditioner-nya Karena yang Membuat tahan lama Itu malah sih Conditioner-nya juga Jadi misalkan Kalian keramas nih Kalian keramas Terus abis itu Pake ini aja Tanpa conditioner itu Jadi rambut kalian tuh Kayak Ya udah kering Terus abis itu Misalkan kalian lagi Keluar rumah Kena debu Kena cahaya matahari Terus abis itu Kena ya macem-macem Nah itu Kalian pulang-pulang Atau kalau misalkan Kalian habis masak Itu kan biasanya Baunya nempel di rambut Kayak gitu kan Nah itu Setelah kalian selesai Melakukan aktivitas tersebut Kalau misalkan kalian Jium bau rambut kalian Itu ya Udah ilang baunya Itu kalau misalkan Kalian pake sampunya aja Karena aku udah ngetes sendiri Yang membuat Rambut kalian wangi Sampai berhari-hari Itu Kalian pake dua produk ini Dan As you can see tuh Nggak ada apa ya Nggak ada Freezy hair Freezy hair Kayak gitu Nah itu nggak ada Dan aku ini Nggak catok sama sekali Aku cuman Biasanya cuman keramas Terus abis itu Sampur Conditioner Keringinnya pake head dryer Udah gitu aja Aku nggak pernah jatuh Dan aku juga jarang Pake sisir Karena ya Aku nggak terlalu suka Pake sisir Oke jadi kesimpulannya Apakah aku akan Merekomendasikan produk ini Menurut aku ya Bisa yes dan juga bisa no Kenapa? Soalnya no itu Kalau misalkan Kalian cuman beli Sabunya aja Terus abis itu Kalian cuman beli Sabunya aja Nah itu aku nggak Rekomendasikan Karena ya Baunya Nggak tahan lama Kayak gitu Dan yang kedua Bisa yes Karena kalau misalkan Kalian belinya itu Langsung satu pasang Satu pasang Jadi kalau misalkan Kalian langsung beli sih Body lotionnya juga Terus abis itu Kalau misalkan Kalian beli sampunya Kalian juga langsung Beli sepaket Sama kondisionernya Nah itu aku Rekomendasikan banget Oke so that's all For this video Karena video ini Bisa membantu kalian Kalau misalkan Kalian lagi cari Body care dan juga Hair care Terus abis itu Terutama brandnya Adalah si Beauty and Planet Semoga video ini Bisa membuat kalian Tercerahkan Dan juga membuat kalian Teracun kayak gitu Oke Don't forget to subscribe Channel ini Dan juga Turn on notification bell ya Oke see you guys On my next video Bye 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 bye